Tapi kalau pencalon apapun biaya yang itu besar itu pasti ingin mengembalikan biaya tersebut Makanya Oh iya Pak, tadi kan sempat meneteskan armata ketika ngobrol-ngobrol tentang perjuangan panjenengan Ketika menjadi gadis itu tadi apa Pak? Terharu atau mungkin teringat pada saat masa-masa perjuangan itu seperti itu Pak? Ya yang pertama memang kalau kita melihat kesedihan perjuangan, kalau sudah berhasil pasti ingat Pak Kesengsaraan, dihina orang itu pasti ingat, nah hina itu juga termasuk dari saya motivasi yang sangat besar Termasuk diminta kalau punya uang gak usah untuk nyalonkan kehadis tapi untuk apa? Nikah atau untuk memperbaiki rumah? Memperbaiki rumah, timbangi gaya nyalonurah, timbang buat mencalonkan ke para desa, mendingan buat membenahi rumah Karena memang betul-betul saya itu calon yang selama ini kalau menurut saya, keyakinan saya bahwa kepala desa itu se Kabupaten Malang Tidak ada yang seperti di rumah saya, karena kebanyakan ke para desa punya mobil atau rumah mewah sedangkan saya apa adanya Ya Pak ini kan beberapa layanan di teluran kan seringkali panjenengan melakukan jemput bola Artinya 24 jam ketika panjenengan ada akan melayani masyarakat, apa motivasinya? Yang pertama gini, ada yang bilang kalau di luar jam ada yang ada ke para desa tidak Alasan yang pertama gini, kita sudah dari awal ingin memudahkan masyarakat, ingin meningkatkan masyarakat Orang selatuh ke rumah saya 24 jam alasnya apa? Orang mau ke rumah saya itu berarti orang senang dengan saya Kalau kita sudah ngapti di masyarakat, otomatis jangan punya keluhan aras-arasan, jangan keluhan males Orang kedatangan saya minta tanda tangan di waktu jam keluar meskipun jam 9 malam, jam 6 pagi kita selalu melayani Pak ini kan ada beberapa program untuk membangun kampungnya sendiri Misalkan beberapa titik, tadi kan kayak tempat-tempat wisata yang berkonsep alam Nah ini nanti seperti apa Pak? Mungkin harapannya bisa menggerakkan ekonomi warga atau seperti apa? Yang pertama kita memang sudah punya rencana mau membuat wisata edukasi Nah wisata edukasi itu karena kalau keyakinan saya, melihat saya itu Sementara wisata edukasi yang rencananya itu, pasarannya itu adalah di PAUD, TK, MI, SD, menurut saya tidak ada Sedangkan di sekolah itu dituntut pelajaran di luar sekolah atau outing kelas Sedangkan sekolah juga tidak menyediakan, makanya saya selaku pemerintah desa Tawang Sari ingin membuat wisata edukasi Itu pasarannya di sekolah itu tersebut Karena nanti juga disitu ada wisata edukasi itu rencananya disitu ada penanaman Cara menanam padi kita tunjukkan bahwa nanti ada juga ada gayatnya sendiri Cara menanam seperti ini, ini wahana burung, ini wahana itu nanti ada gayatnya sendiri Pak, yang terakhir Pak, untuk memotivasi terutama anak-anak muda di luar sana Pak Ketika dia tidak punya apa-apa, terus dia punya impian tertentu untuk membangun desanya Pak Apa yang bisa, semangat yang bisa Bapak berikan kepada mereka Pak? Yang pertama gini, kalau kita memang apa adanya, kita selalu bermasyarakat Selalu kegiatan apapun kita harus ikut Yang pertama kegiatan, yang utama adalah sosial di masyarakat Yang kedua, kita organisasi apapun kalau bisa kita ikuti Dalam disitu kita harus melihat organisasi yang bagus dan malah yang tidak itu kita harus paham betul Dan itu yang paling penting, itu adalah silaturahim ke rumah Karena apa, orang yang secara omosional hubungannya dekat itu dibayar apapun tidak mau Karena memilih yang dekat, makanya kita harus sering-sering menolong orang Tapi tidak punya kenyataan yang kebelakang Karena yang pertama itu adalah sosial di masyarakat yang penting Kita jangan diremehkan orang, jangan malu Jalan minder itu adalah suatu malah semangat saya Orang diremehkan, kita harus ikut, kita bisa Kita, anaknya buruh tani, bisa menjadi kepala desa Masa kamu nggak bisa?